Halo geng, selamat pagi jam 10, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya, pagi ini saya akan bikin sedikit eksperimen, bikin es kopi susu tapi saya akan diamkan di tumblr ini selama kurang lebih 12 jam atau lebih 24 jam, oke juga 7 jam juga boleh jadi beberapa kali saya menaruh es kopi, es kopi susu, kopi susu tepatnya buat es kopi kopi susu di tumblr dan saya bawa buatku sunter, jadi sunter di konsumsi sekitar setelah 12 jam dan dibilang ini enak banget jadi kita akan cobain menggunakan metode ini, seperti apa impresi rasanya, apakah akan memang enak saya pakai Starbucks ini, tribut blend, jadi banyak banget, kontennya ada Papua New Guinea ada, kok nggak salah ya timbang dulu, saya akan bikin espressonya dulu ya kita bikin double shop Starbucks ini memang binnya yang tribut blend ini, kayak kerupuk ya, kayak kerupuk banget ya buat beberapa orang memang nggak suka harganya mahal ya, mahal lah segini kita bisa dapetin bin yang dengan harga 200, ini 200 ribu binnya, 250 gram kita bisa dapetin ala-ala, dengan 200 ya, ala-ala special till ya tapi sekali lagi, kita nggak bisa menemukan nikmatnya tribut blend atau nikmatnya Starbucks di stylenya special till, jadi semua roasting-an level roasting-an itu punya penikmatannya sendiri-sendiri ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Kategorinya Terima kasih telah menonton Yang pertama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 250 250 250 250 250 Kenapa Kenapa Karena memang ini espresso Starbuck ini memang gila banget secara ekstraksinya Dan kalian gak bisa menggunakan Dan misalkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kita taruh di aduh mana ya di sini taruh di sini dan akan lebih enak lagi kalau di hari awal udah pakai belis itu akan lebih enak gila lagi tapi itu nanti aja di jaminan enak atau pakai belis yang original atau yang lainnya tetapi itu nanti karena udah jaminan enak kita akan dapatkan dulu sekitar berapa 12 jam terus ada masukan dari temen ala-ala di Bandung Espresso yang memang kayak darkros gini habis di press gini itu masih bisa digunakan lagi kita akan coba ya saya akan kasih di 60 lagi kata dia sih masih enak untuk diminum ya bahkan dia bilang diambil di apa di bro tubruk lalu diamkan dibilang enak banget ya udah kita coba lagi aja nggak ada salahnya kok ya tapi netes ya kita coba ya Hai pertanyaannya apakah masih enak buat dibikin kopi susu banyak ya banyak ya 60 saya nggak tahu ya saya cicipin dulu pakai mulut ringan dulu ya ini enaknya di minum biasa aja sih oke masih enak untuk diminum jadi kayaknya besok-besok habis ngebru espresso kita penuhin si apa si basketnya ini lalu kita press lagi jadi kopi hitam gini enak hai 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 Wow menarik sampai nanti di sesi ini ya sesi saya saya mema maaf apa menyeduh apa meminum es kopi susu atau kopi susu kita tunggu ya udah 12 jam lebih satu situasi Hai situasi mulai panas jadi kita akan ambil ya Oke dan ini saya akan cobain dulu pakai non es batu kayak apa ya diaduk dulu jangan diocok diaduk aja enak banget ini cara menyajikan yang jadi sesuai mafioso serius nah kita akan coba menggunakan sebatu satu kalau kita akan tuang yes segini ini dinikmatiknya mesti pelan-pelan ya temen-temen ini serius enak banget enak banget enggak kayak minum kopi starbucks pada umumnya menggunakan bean starbucks pada umumnya ini sesuatu yang the next levelnya es kopi susu buat kalian di gedek-gedek kopi bisa sangat banget bisa menggunakan metode ini serius hari ini kalian brew lalu kalian simpan di chiller nanti besok kalian serve di gedek kopi kalian dengan metode kayak gini enak banget serius delicious pagi kalian kalau misalkan ini dulu kalian misalkan menggunakan bin-bin yang eksotik atau bin-bin yang memang amazing walaupun sebenarnya menggunakan bin starbucks ini udah amazing juga sih menggunakan bin-bin yang apa ya spesiality contohnya atau single origin contohnya dengan proses-proses yang unik dia pasti akan memberikan sensasi rasa yang super gila enak banget layak dicoba ide buat kalian jualan ini saya sering lakukan di rumah menggunakan termos ini buat orang rumah jadi saya jarang banget biasanya menggunakan tumbler botol karena saya bikin disini lalu saya bawa ke sunter jadi biasa saya memang untuk menjaga kopinya tetap dingin ini tidak sempat mengalami suhu ruangan misalkan kalau pakai botol kaca jadi pakai ini dibawa ke suntur dan ketika dibuka orang suntur enak jadi saya melakukan eksperimen ini memang sebenarnya sudah lama cuman baru kali ini saya video karena saya pikir ini ada value nya gitu delisius layak dicoba ciao nanti kan suruh rantin cobain oke ciao sampai ketemu di kopi-kopi hal-hal berikutnya saya terus sukses terus